Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren langsung cek aja link di kolom deskripsi teman-teman semua selamat datang di tier list monster jadi ini dari website tier maker ya kalian gampang tinggal buka aja di Google gitu tier maker monster hunter ada berbagai macam kategori cuma kali ini karena kemarin aku udah bikin pot card mengenai monster apa elder dragon terkuat sepanjang sejarah tapi disitu aku buang badan menurut website apa dari kalian ada yang bilang Bang bikin sendirilah ininya tier listnya gitu oke saatnya kita bikin cuma hari ini temanya adalah konsep dan desain large monster yang monster gede yang paling keren gitu jadi penilaian ada dua konsep dan desain kalau desain ya secara bentukan visual ya gitu kalau konsep berarti eh apa dari bentukan itu entahkah dia itu konsep menyerangnya gitu atau dia ternyata dibalik itu menyerupai hewan atau dari beberapa hewan gitu-gitu ya Nah pokoknya penilaian aku seperti itu nah apapun hasilnya ini adalah subjektifitasku sendiri tidak dapat diubah-ubah tapi kalau kalian punya pendapat Bang kayaknya ini lebih baik di bagian inilah gitu nah senangkan untuk tiernya ada ada lima disini ada paling bawah ini nggak usah lah gitu nggak usah lah kemudian berikutnya ada kureng berikutnya ada oke sih gitu kemudian berikutnya yes ini baru monster kemudian yang paling tinggi yaitu super cool ya let's go kita mulai aja ini dari semua generasi ya by the way tapi aku nggak tahu apakah divayan juga masuk atau enggak tapi kalau dari dari gambar-gambar ikonnya kayaknya divayan ada nih harusnya ya kita mulai dari paling atas disini ini gambarnya acak aku nggak tahu seperti apa 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 urutannya berikutnya ya kita mulai langsung ada disini abisal lagi akrus teman-teman abisal lagi akrus ini menurutku ada di oke sih ya underwater combat yes bisa listrik yes dia bentukannya kayak buaya terus ada ada kekuatan-kekuatan kayak listrik-listriknya juga yes tapi ya itu bukan sesuatu yang mengejutkan ke combatnya ya sangat seru sangat keren lanjut berikutnya acidic glavenous nah acidic glavenous ini kalau ibaratnya dia itu pakai longsword ya kemudian senjata itu asam-asam gitu ya kalau nggak salah menurutku jujur aja sorry ini kureng acidic glavenous ini jadi kureng atau dia lebih tepatnya tuh kurang mendapatkan screen time yang lebih baik gitu dari movement dan lain-lain gitu kurang 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 menurutku kurang walaupun bukan berarti ngelawannya mudah ya berikutnya agnator wah agnator ini naik disini nih yes ini baru monster ya bentukannya gitu kan divayton bisa nembus tanah nembus lahar berenang di lahar kemudian ada tuh kebiasaan yang membuat dia sangat agnator mulutnya tuh tertetetetetek tek tek nah itu itu dia salah satu ciri-ciri monster berikutnya Ahtalka oke Ahtalka ini apa ya ceng corang ya kayaknya ya belalang sembah gitu mentis gitu ya tapi dia punya kecerdasan kemudian punya megazord artinya dia bakal ada di super cool oke berikutnya lagi Akantor oke Akantor ini flying wyvern durian gitu lambat gerak apa gerakannya apa fisiknya sangat kuat damagenya tinggi dan sonic blastnya nyebelin menurutku dia ada di secara bentukan ya secara desain oke konsep oke aja menurutku kalau Akantor berikutnya ini ini bahkan aku lupa namanya namanya siapa ya tunggu ntar aku sambil searching namanya tunggu cut dulu aku nyari namanya nih apa oke balik lagi teman-teman ternyata yang ini namanya agnosom jadi tadi sambil buka fandom saking lupa gitu jadi kalian sudah tahu lah ya ini kayaknya ada dia nggak usah lah jujur aja ya serangannya api there's nothing new kemudian sambil terbang angin-anginan gitu kemudian kepalanya bentukannya kayak payung ya hantu jepang gitu jalan-jalan-jalan kayak soang kurang menurutku lebih makan lebih apa lebih dari kurang gitu nggak usah lah gitu berikutnya ala treon oke the blazing black dragon pertama dia dragon dan dia punya semua elemen tapi secara bentukan ya dragon aja gitu cuma tanduknya yang sangat ayam itu sangat unik menurutku dia ada yes ini baru monster oke berikutnya almudron almudron ya leviathan lumpur-lumpuran ya oke sih menurutku nggak ada sesuatu yang lebih-lebihan gitu berikutnya amatsu elder dragon naga call ya naga tapi bentukannya kayak kayak kain-kain gitu kayak call serangannya jujur ya bahkan setelah di monster hunter rise kuat sih kuat tapi serangannya biasa aja menurutku secara konsep kalau design mah oke-oke aja jadi kita oke lah gitu nggak kurang nggak terlalu lebih berikutnya ini ada ancient lesson ya kayaknya ya lesson atau ancient lesson menurutku ini sangat monster teman-teman pertama dia bentukannya kayak orang gitu kan kemudian kayu-kayu dekat salah jauh salah dan dia bisa memicu dia bisa membuat kita mati sama jagras kan monster ya punya main mainin anak-anaknya gitu kan nyebelin berikutnya anjanat oke t-rex ada tanduk ada layar-layar sayapnya sudah pasti yes ini baru monster dan bisa nyemurin api lagi dengan bentukan yang kayak dia ya tapi makanya keren berikutnya Arzuros hmm secara konsep oke dan dia juga desainnya lucu itu menurutku oke lah eh ini Apex Arzuros yang dari yang dari ini ya yang dari MHRS ya nggak jadi kalau gitu yang ini nggak usah lah pertama nggak ada bedanya dia cuma HPnya ditebelin aja nggak ada something new disini berikutnya Apex Diablos Apex Diablos ini kita tuh sama kayak ngerasain ah ini kayak apa secara desain agak mirip-mirip blood belt apa blood blood gitu tapi jadi kayaknya kayak anu nggak usah gitu kayak kayak apa ya eh on a budget gitu bikin divine tapi on a budget gitu malesin modelnya terus warnanya niru-niruin blood belt lagi tanpa ada gerakan yang terlalu blood belt Diablos itu males tuh oke berikutnya Apex Mizutsune nah ini menurutku ini baru monster teman-teman kenapa Apex Mizutsune adalah salah satu monster yang paling nyebelin dilawan diantara semua Apex bahkan ada Apex Ratalos dan Ratian ini paling nyebelin dan dia sulit sekali dan dia susah dibunuh dan nggak bisa ditrap lagi kan oke berikutnya Apex Ratalos ya oke aja sih Apex Ratian kurang menurutku kurang-kurang ya sama aja nggak lah nih kurang nih Ratalos juga mah lagi-lagi ini perasaannya tuh kayak kayak divayan tapi bukan gitu tapi juga dia berbahaya tapi ya desainnya gitu-gitu aja warnanya berubah dikit berikutnya nih dia nih Apex Zino Grey menurutku oke sih mohon maaf ya walaupun memang ya secara konsep di MHRS dia bisa ngelawan Amatsu tapi lagi-lagi it's not the real thing ya Apex biasa yang nggak jelas asal-usulnya kemudian setelah ini juga kayak nggak ada lagi gitu ini kurang lah nih konsep konsep Apex monster di MHRS itu menurutku agak nyebelin gitu jadi nggak kemana-mana dia berikutnya Arzuros biasa nah ini menurutku oke ya secara konsep secara cara penyerangannya dan dia ditaruh di awal-awal juga kan berikutnya Ashen Laoshanlung ini oke Ashen Laoshanlung yes ini baru monster teman-teman capung monster bentukannya gede gitu tebel kalau kita nyerang mantul ukuran raksasa sebesar benteng itu monster berikutnya Ashkecawacha Oke Askecawacha ini lemur putih yang punya elemen api ya oke sih nggak terlalu yang lebih-lebih juga jarang lihat juga kita berikutnya Astalos wohoho Astalos yes ini baru monster teman-teman capung ya ya selalu pertama kali kita ngelihat Astalos pasti selalu keingat dengan ini adalah capung tapi dia punya kekuatan listrik tapi dia gede tapi jangkauannya jauh dan dia juga flagship lagi di monster hunter gen berikutnya ini sih nih kan mulai nih kalau sesuatu itu yang terlupakan tuh jujur ya ini kayak enggak usah lah gitu namanya itu monster yang ini nih tunggu ya sambil cek-cek di sini nih namanya apa ya sampai dilupain lagi dia dia Levi tankan yang bisa bikin tidur kok enggak ada di sini bird wyvern feng wyvern feng wyvern feng wyvern fish gajau flying wyvern herbivore leviathan somnakan nah ini dia somnakan 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 apa dia dia jenis yang itu tuh namanya apa Aurora somnakan dadah dadah ya ini enggak usah lah nih ini menurutku there's nothing new oke leviathan bisa bikin tidur beneran berenang mundur gitu bisa nge flash tapi enggak kayaknya kurang bukan bukan cuma kurang enggak ada juga enggak apa-apa kita bahkan sering terlupakan menurutku pribadi berikutnya Azur Rathalos oke ini mungkin agak sedikit berlawanan dengan pendapat kalian tapi menurutku Azur Rathalos kurang teman-teman ya dia flagship monster di Monster Hunter 3 kalau enggak salah apa 3 ultimate eh eh yang covernya Azur Rathalos aku lupa tapi jujur ya Azur Rathalos ini kelebihannya ya dia terbang terus aja gitu nyebelin emang iya nyebelin tapi secara konsep cuma Rathalos diwarnain biru jarang turun apinya enggak warna biru nah apinya tetap merah gitu jadi apa enggak ada sesuatu yang baru kurang lah gitu paling kita nyari dia kalau nyari bahan kali ya armor juga enggak bagus tahu dari warna juga kurang berikutnya belful gigi nox oke belful gigi nox ini yang dia racun dan eh parales ya listrik dan parales ya kalau nggak salah menurutku be oke aja sih belful gigi nox berikutnya Bambaro Oke Bambaro ini bertanduk eh dia disalju secara konsep ya kayak eh sangat bagus dengan tempatnya juga sangat cocok ngelawannya dia lawan Master 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 World agak nyebelin emang menurutku dan dia blood monster kalau nggak salah kita taruh ini baru monster pasti ada yang sebel kenapa Bambaro bisa mengalahkan Abisa Lagia Cruz tapi ini memang mantep loh temen-temen dari tempatnya tuh dapet kita vibesnya berikutnya bariot oke langsung aja temen-temen bariot ini ada di super cool ya pulai dari konsepnya itu kayak sabertooth ya kemudian dia ada sayap di sampingnya keren kemudian dia punya serangan daya apa kayak kumpulan batu-batu gitu bener-bener ya berikutnya ada barot barot ya barot ya udahlah oke sih gitu sebagai monster ya dia dia kayak kayu-kayu gitu atau batu keras bentukannya tempat tinggalnya di lumpur oke sebagai monster oke aja berikutnya ini basaryos basaryos menurutku yes ini ada di ini baru monster penuh dengan batu kemudian didesain itu penuh apa kayak kumpulan batu-batu gitu menurutku keren ini baru monster kayak gini berikutnya Basel Geass monster Hunter World tidak terlupakan di ending-ending base gamenya kita mulai dijatuhin oleh boker-boker dan monster ini yes ini baru monster bisa terbang kemudian konsepnya kayak pesawat terbang B-52 ya kalau nggak salah lebih lima B-25 apa apa bomber ngejatuhin itu kemudian bisa crash landing on you apalagi udah pasti lah nih sangat monster kalau kayak gitu berikutnya nah ini jujur aja behemoth ya memang secara battle dan lain-lain oke tapi karena ini punya final fantasy juga menurutku kurang sih ya jujur aja kurang-kurang ya memang dia monster kolet gitu tapi kurang lah gitu kurang-kurang-kurang tapi sumon meteornya sih mantep ya dia tapi dari bentukan sih gitu aku mengharapkan dia dia bisa punya lebih banyak gerakan untuk ukuran tubuhnya yang sangat besar itu gitu ketimbang dia kebanyakan diem sumon-sumon monster dan sumon-sumon angin kelihatan kayak kayak nggak ada ide lain gitu berikutnya Beotodos oke ini ikan lele salju menurutku ikan lele salju sangat unik dia bisa berenang di salju disini udah ada yang bisa berenang di salju kan belum kan ini baru monster teman-teman pertama unik dia ya jenis ikan-ikanan bisa berenang di salju dimana-mana bisa tembus kemudian dia juga punya ini tuh apa traitsnya sendiri dia punya penanda apa gaya dia sendiri yaitu kalau agnator itu dia mulutnya itu yang tertetak kalau dia sebadan-badan kalau gerakan itu ada suara kayak kayak apa ya kan tau nggak sih kalau pagar udah tua di kerajaan itu lagi digeser mau dibuka itu tertetak 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 nah itu sebadan-badan bunyinya kayak gitu tuh kayak old railing gitu berikutnya berserk tetsukabra waduh jujur saja berserk tetsukabra oke aja sih katak hijau berikutnya bisa ten si monyet oke aja tidak ada sesuatu yang baru bisa bikin apa nge-flash gitu kita udah pernah merasakan ngelawan monyet sih ya cuma bedanya dia bisa salto sayangnya dia kurang memanfaatkan lingkungan kalau dia bisa memanfaatkan lingkungan kayak kecah waca bagus berikutnya black diablo sudah pasti ini baru monster teman-teman dari bentukan dari nama dari konsepnya dia gimana dia nyerangnya bentukan tubuhnya desainnya gini dengan warna hitam gini dan ternyata dia adalah betina yang sedang mau bertelur mantap sekali berikutnya black grafios aduh black grafios jujur aja oke aja sih nggak terlalu yang gimana-gimana fine saja berikutnya ini ini falhazak atau falhazak yang satu lagi nih atau apa namanya kita cari dulu icon yang lain aku takut salah nanti ini hmm falhazak ya falhazak namanya apa sih falhazak oke balik lagi teman-teman ternyata ini adalah black fail falhazak aku sambil lupa black falhazak keren menurutku dia ada di sini oke aja nggak ada sesuatu yang lebih aku lebih suka falhazaknya karena ini dia konsepnya jamur kalau falhazaknya apa itu kan apa lebih ke miasmanya ya berikutnya blangonga ya blangonga ini hmm kalau kalian ngerasain main di olgen dan di konsol yes kalian akan merasakan ini baru monster teman-teman mantep ini berikutnya ini adalah bloodbath diablose ini tempatnya ada di sini super cool dari diablose biasa kemudian menjadi padahal dia lemah secara konsep ya dia diablose yang sejak kecil tanunya patah satu harus survive sampai jadi kayak begini punya serangan yang uapnya aja bisa meledak wah super cool super cool berikutnya blood orange bisa ten nggak usah lah ini kayak gini-gini berikutnya langsung aja nggak usah panjang-panjang berikutnya nih Blue yang kutku tapi warnanya hijau Blue yang kutku tapi hijau Blue yang kutku kureng menurutku kureng 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 berikutnya teman-teman Bold River Astalos ya ini kayaknya udah kelihatan biasnya ya apapun yang divine disini tempatnya teman-teman keren sekali konsepnya akan mengalahkan itu semua karena selalu berawal dari dia itu lemah berikutnya bragydios yes ini baru monster bentukannya kayak T-rex tapi lebih ternyata punya founder gitu buat mukulin gimana ya ada monster tapi lebih pakai tangannya maksudnya tuh yang lain kan pakai ekor apa gitu-gitu ini tangannya dan nonjok ini nih kena bogem sama ini terus bisa meledak lagi mukul meledak gitu kan gila tuh jadi kayak ada file divernya di tangannya disini berikutnya Brutigrex Brutigrex menurutku oke aja nggak ada sesuatu ya dia tambah sering berisik aja sih bedanya dia warnanya hitam gitu berikutnya yes ada disini teman-teman ini baru monster segimanapun aku bencinya sama Buldrom tapi dia ini ya ini baru monster ini di hutan ada babi raksasa ngejar-ngejar kalian nah ini nih it's a monster berikutnya cadius cadius menurutku secara konsep bagus sekali secara bentukan kurang 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 secara bentukan kurang jadi dia oke aja kalau konsepnya ya mantep ya dibawah laut gitu dan dia yang yang apa ngeruntuhin dari dari apa ya dari ceritanya bahwa ada kerajaan atau bagian desa yang runtuh gara-gara cadius cuman pas kita ketemu ternyata bentukannya malah terlalu unyu gitu di situ sih masalahnya nih berikutnya ini cepadrom oke ya cepadrom itu cepadrom ya eh apa cepalo sini cepadrom ya kalau coklat ya cepadrom menurutku oke monster ikan ikanan bisa loncat jauh oke lah dia memanfaatkan alamnya juga mantap secara konsep bentukan ikan tapi di pasir unik tapi ya oke aja serangannya karena terlalu banyak fisik dan enggak terlalu banyak yang lain-lain sih berikutnya Camelios nah Camelios teman-teman menurutku Camelios ada di sini ini baru monster bisa menghilang waduh bunglon kayak gini dan ada racunnya lagi dan di di rice dia dia racunnya dibuff tapi sayangnya yaitu biar jadi biasa aja menurutku kalau yang apa reason Camelios berikutnya senjatanya juga keren-keren bentukannya kayak gini-gini gitu ya berikutnya Wah chaotic gormagala teman-teman mukanya setengah dimana tempatnya teman-teman tempatnya ada di sini super cool chaotic gormagala teman-teman chaotic muka setengah uh emosi apa eh dia adalah remaja yang terus-terusan emosi sampai mati secara konsep menarik sekali nggak bisa evolusi gitu dari sebuah apa monster yang dengan memiliki evolusi panjang dan ada sistem survival dan dia gagal dan dia tetap kuat sebagai ini sampai dia mati mantep chaotic gormagala senjatanya juga keren-keren dan nama senjatanya juga keren-keren karena bahasa Jepang bahasa Jepang bahasa Jerman nama senjatanya berikutnya Blangonga oke Blangonga menurutku ya oke lah gitu oke aja enggak enggak lebih enggak kurang berikutnya ini koper Blangonga ya eh sorry sorry ini tadi babakong nggak bukan belakang nggak sisi Konggalalah maaf maaf ini Konggalalah oke aja kalau Blangonga tadi ini di atas koper Blangonga menurutku kureng ya oke lah ya sebagai varian atau subspecies itu tapi kurang berikutnya koral buke-buke menurutku nggak usah lah apa ya jelek sih menurutku ya jelek nih nggak bagus ya elemen air tapi ujung-ujungnya senjata elemen air kepake nggak kepake kayaknya kalau di MHW ya itu kalori senjata tapi kita menilainya kan art dan ininya art menurutku aku nggak suka konsep menurutku ya gitu-gitu aja lebih sering pakai ekornya gitu enggak orang suka berikutnya Crimson Fatalis Fatalis tapi merah tapi dia cuma baru bisa dilawan itu di gen-gen lama kayak MHG Ultimate atau double cross MHFU kalau mau serang dimana lagi ya Frontier juga ada kalau nggak salah di monster antar 4 juga ada menurutku sorry ini ada di wwww ya menurutku oke aja Crimson Fatalis kenapa oke aja eh karena kita udah ngerasain lompat tadi sebelumnya akan jadi nih kayak Fatalis di merah-merahin terus tempatnya dipindahin ke api gitu there's no something new gitu-gitu aja bentukannya European Dragon kalau tadinya akhirnya Fatalis ini udah langsung di kerajaan dan kerajaan yang kebakar terus itu maksudku seru tuh berikutnya waduh Crimson Glow Falstruck sudah jelas teman-teman apakah di sini apakah di sini apakah di sini apakah di sini menurutku super cool Falstruck udah segitu kerennya di monster antar game Ultimate ada Crimson Glownya lagi keren nggak mungkin nggak keren ini suaranya gitu ya monster tapi pesawat tempat tempur itu gimana coba secara konsep tuh nih orang sesakit apa yang ngebikin konsep monster kayak gini berikutnya Crimson ah ah dah 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 enough said nggak usah lah Crimson Grupeko berikutnya Steel Uragaan kureng menurutku tapi armornya keren kalau model serangan gitu-gitu aja jadi monster Hunter 3 Ultimate ya dan bahkan mungkin itu juga penyebabnya dia itu ada di posisi paling terakhir di Hunter choice ya berikutnya bareng Moran ya bareng Moran menurutku konsepnya super cool kenapa super cool ini monster ikan paus tapi ujung kepalanya itu mata bor bosku Wah keren ya mantep ini Darren Moran nih dan battle-nya juga ya kalau dari sisi battle seru-seru aja berikutnya Diamond Hermitaur menurutku oke saja taruh di mana ya taruh di sini oke sip lanjut berikutnya dalam adur menurutku yes ini baru monster uler raksasa di mana kita berdiri aja bahwa ukuran badan masih lebih tinggi dia panjangnya 400 eh 40.000 cm berapa tuh 44 kilo panjangnya kan gila ya ini nafset kalian semua sudah pasti tahu soal ini berikutnya oh Dead Eye nih Dead Eye yang ga ruga ya kayaknya ini Dead Eye yang ga ruga kita lihat apakah yang ga ruga ada di tempat lain ya ini ini kayaknya Dead Eye yang ga ruga eh Divine tapi menurutku oke aja secara konsep ya dia matanya hilang sebelah ya kalau nggak salah karena berantem terus enggak menurutku di sini tempatnya dia enggak di luar oke ya sini ini baru monster enggak peduli luka gimana pun enggak peduli sampai mati kerjanya berantem aja pokoknya nih ini baru monster yang sesungguhnya nih berikutnya Deezer Celtas menurutku nggak usah lah jawabannya ada di monster berikutnya ya ini karena dia sepasang jawabannya gini ini taruhnya di sini teman-teman ini baru monster pertama kita sambungin aja dengan Deezer Celtas Queen itu tuh dia membutuhkan suaminya yaitu Deezer Celtas buat eh selain dia jadi jadi pengendalinya tapi lebih sering tuh kadang-kadang dikunyah sama dia suaminya dia 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 diambil dulu di jambak dari dalam tanah gitu diambil dimakan dikunyah terus ditembakkan jadi peluru pak kejam nggak tuh ya ini baru monster tapi yang ini nggak usah lah gitu kesian dia ada di sini ininya yang monster nih betinanya yang monster dianya mah ya gitu-gitu aja gitu ya secara konsep ya gitu-gitu aja berikutnya Devil Joe ah enough said kalian juga pasti setuju ini baru monster berantem terus sampai mati berikutnya Diablos sama juga ini baru monster ada di sini dia tempatnya ini lebih dari yang lain-lain ya wajar dia itu selalu ada di title monster hunter ya berikutnya teman-teman Dire Miralis wah yes ini baru monster lagi-lagi monster berukuran besar pengendali lava bisa jatuhin apa bola-bola lava aku lupa ya meteornya itu dari langit atau dari yang dia tembakin gitu aku lupa tapi secara konsep mantep dan munculnya dari air lagi keren ini monster hunter 3 ultimate emang menyimpan banyak sekali monster dengan konsep-konsep yang fresh ya dodogama dodogama menurutku secara konsep dia sangat lucu sangat tidak monster bentukannya tapi secara serangan monster sekali jadi jadi oke sih berikutnya wah ntar ambil kopi dulu ini gila nih Dread King Rathalos ini ada di sini teman-teman hampir tadi super cool tapi menurutku Dread King Rathalos ada di sini nih ini baru monster ya the real monster nih Dread King Rathalos konsep bagus sekali desain bagus sekali warna bagus sekali ikonnya aja keren Dread King Rathalos berikutnya Dread Queen ya perhatian yang termandikan oleh racun yang amat sangat hmm memang secara konsep menarik tapi enggak se-yang lain-lainnya jadi ada di sini Mona F berikutnya Drill Tas Tetsukabra Oke katak batu dengan ininya ini apa ya lebih ke logam ya apa ya kayak kayak mata bor gitu ya Drill Tas Tetsukabra Yes ini baru monster teman-teman secara konsep bagus sekali armornya juga bagus sekali desainnya gitu ya dari dari Tetsukabra katak batu biasa sampai dia ini sekalian kalau ngelawan dia lihat warna warna badannya itu merahnya cakep banget berikutnya Duramboros Oke Duramboros ini iya kambing berjalan ya kayaknya ya kambing T-rex oke lah gitu ya secara konsep oke ya gede gitu ada punuknya tapi kalau dari desain hmm kurang ya jelah nggak sebagus itu menurutku berikutnya Odoga aduh Ebony Odogar udah pasti di sini ini baru monster berikutnya emerald konggalala buah sekali nggak bisa diem kadang-kadang bikin bingung mau pakai senjata berat nih gimana ngelawannya gitu berikutnya waduh grand money Elder Frost gamot teman-teman yes ini baru monster kemarin aku ngelawan Elder Frost emang kerasa ya dari bentukannya warnanya ukurannya kemudian konsepnya dia ini adalah gamot yang tua emang usianya bagus sekali ini baru monster ini berikutnya emerald konggalala kureng cuma hijau aja dia bedanya udah berikutnya wah espinas ya ini baru monster monster terus ada duri-duri mawar warnanya hijau kalau nyembur api bisa tapi kalau kena kita bisa keracunan kadang-kadang bisa parales ya aku lupa flaming espinas atau apa yang bikin parales ini gila ini mantap sekali berikutnya fatalis yes yes ini baru monster nggak super cool tapi memang ini perwujudan kalau monster tuh seperti apa fatalis naga hitam udah pasti itu monster dan jahat ini udah mati konsepnya disitu pokoknya berikutnya flaming espinas langsung aja super cool super cool hanya karena dia didesain satu warnanya merah pas baru ketemukan kayak merah gelap gitu kemudian pada saat dia marah glowing gitu dia juga berisik jalan kesana kemari dia juga bisa nembakin api yang bisa bikin kita parales juga ya kalau nggak salah racun dan parales bersamaan ya kalau nggak salah kemudian apa konsep penggunaan nuklirnya itu nah itu yang nggak bisa dilawan itu dapet kita di sunbreak dengan dia yang ngeledakin Teostra kan gila ya berikutnya Frostfang oke Frostfang itu ada disini ini baru monster teman-teman dia nggak seperti super coolnya apa apa Frostfang baryot apa baryot biasa yang di yang tadi di super cool dia ini monster semonster monsternya lah gitu masuk tempat es ada dia yang menyerupai warna tempat es dan dia menjadi penguasa di sana dan apa secara konsep ya sangat apa penguasa area beku gitu ya bedanya kalau ini kan bariat kan masih bisa keliling-kelilingnya tapi ini memang menandakan kalau ya ini memang monster kayak gini nih buku-buku gini kelihatan lebih ancient gitu mantep sekali berikutnya Fulgur anjan aduh Fulgur anjan kurang 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 ya listrik muntah-muntahin itu tapi enggak ah enggak sehebat itu berikutnya Furious Raja Furious Raja ini baru monster ini tidak super cool menurutku ya ya monyet aja gitu tapi memang perhujudan monster ya ini baru monster nih semonster monsternya ini dia ini enough said semua pasti setuju aku yakin berikutnya guys magorm oke aduh bingung juga nih menurutku oke saja sayangnya dia tidak di design lebih menyeramkan itu aja sih konsep udah mantep banget secara cerita pada saat gameplay kita ketemu di sana lagi monsternya gitu padahal dia pelaku kasus terbesar artisan baik padahal cuma yaitu dia tuh artnya apa desainnya kurang bagus konsep oke ya dari storinya apa dia makan virus itu kemudian dia menjadi sarangnya menggali lubang segala macam kalah sama sama desain yang ngebikin kita tuh ngelawan itu kayak gitu-gitu aja kayaknya berikutnya gamot gamot ini menurutku yes ini ini baru monster sama kelder frost tadi pertama kali aku ketemu gamot itu di 3ds mainnya kalian bayangin itu enggak muat satu layar 3ds itu gamot itu berikutnya Wah udah 34 menit apa kita bikin part satu part dua ya ini panjang sekali loh ini berikutnya ini garanggolm yes ini baru monster teman-teman Sunbreak itu konsepnya adalah apa ya creature creature dari dari barat ya ini dia kayak Frankenstein kurang keren apalagi dia sebagai monster coba berikutnya Aduh ini ini dia pre ya kalau nggak salah ya apa Genderm aduh yang kayak gini-gini nih ya oke aja sih ini sama oke aja nggak terlalu yang gimana-gimana ya sebagai monster Oke gitu berikutnya gigi nox ini baru monster semonster-monsternya nih menurutku kayak gini nih aneh bentukannya kalau kebalik kayak ikan apa ya salmon bentukannya berikutnya glacial agnator kurang hahaha saya pasti bias sekali ini langsung naik ke super cool glavenous teman-teman di Novaldo kurang keren apa coba ada t-rex punya greatsword bisa nyala bisa motong monster lain udah paling mantep nih komposisi warnanya obsidian blue ada merah-merahnya uff mantep sekali nih senjatanya armornya bentukannya keren semuanya pokoknya berikutnya gobul wah kalau gobul taruhnya di sini ini baru monster di dalam kegelapan lautan apalagi kalau kalian ngelawan dia di flooded forest keruh gitu akhirnya kemudian ada bentukan kayak begini eh emang monster semonsternya berikutnya ini apaan nih ini apaan nih waduh aku nggak tahu lagi nih monster apaan kok ada ikan kayak gini Oh kok mazios ya Allah karena ada dragonatornya ini temen-temen aduh monster ada dragonator itu disini super cool ini dia monster tapi ngebawa senjata yang dipakai untuk ngebunuh dirinya sendiri wah bersenjata loh monster arm monster gitu disini yang lain-lain itu senjata dari tubuhnya sendiri dia eksternal bro berikutnya gold berkendius kurang bentukannya cuma di kuning-kuningin aja gold rati wuuh gold ratian ada disini konsep bagus sekali desain bagus sekali serangan nyebelin sekali ini memang mantep nih gold ratian aku yakin ada disini ini baru monster semonsternya berikutnya gormagala sama ini baru monster dari desain warna hitam semua pakai jubah keren sekali dari konsep ternyata dia buta dan cara melihatnya pakai virus yang disebar-sebar kemana-mana mantep sekali ini gormagala tapi enggak sesuper cool chaotic gormagala berikutnya gos harak wah gos harak ada disini temen-temen mantep ini bentukannya kayak apa ya dimen dimen gitu ya modelannya kemudian tangannya bisa jadi es merah-merah gitu kan set jadi es itu sering-sering-sering-sering-sering-sering wes tersebut sekali grafios agravios kurang sih bentukannya dari bentukannya serangannya ya serangannya laser keren sih tapi bentukannya lambat batu gitu jadi kayak ya udah aja gitu kemudian great bagi ini sama aja kayak ini berwifera menurutku sih rata-rata di tipe oke aja untuk ada aja gitu kemudian berikutnya wah ini kayak komodo ini menurutku ada disini temen-temen mungkin banyak kalian akan bertanya-tanya bang kenapa ini kok malah menunjukkan dia lebih monster ketimbang abisal lagi ya terus Iya karena ini sesuatu yang baru dia ini komodo dragon temen-temen komodo dragon ada di tempat yang seharusnya tempat bangkai kayak gitu-gitu dia bisa hidup di sana dengan segala macam yang menempel apa effluvium yang nempel di badannya itu dia tuh dan bisa bikin paralys lagi dan bisa gerakin anak-anaknya ikut-ikut juga jiblin berikutnya izuchi menurutku izuchi enggak usah dari senat ini disini kayak mending kita taruh great jagi di DMH ini enggak perlu nih ini kayak biar ada monster baru dengan nama Jepang aja sih berikutnya great jagi menurutku ya sini baru monster ini monster yang mengawali banyak sekali series ya ada dia dan bentuknya itu kayak T-rex kecil gitu lebih brutal lebih agresif juga memanfaatkannya tubuhnya untuk menyerang juga menurutku dia ada disini menurutku juga di awal-awal orang yang main di konsol di konsol banyak ini dia sebagai hambatan pertamanya melawan great jagi berikutnya great jagi yes ini baru monster sama ini mantap sekali nih warnanya kuning gitu ya secara desain Wah keren sekali mana dari monster disini bener-bener memanfaatkan warna kuning dengan baik yang udah masuk-masuk sini kayaknya enggak ada enggak ada kan kayaknya sel tas dia mau warna-warna pasir di ablos dia warna kuning pasir mana lagi yang lainnya kuning ini gold garang gold itu warna tanah ini kuning hijau gitu secara bisa uh aku dari dulu kalau great jagi selalu keren bentukannya tapi sayangnya dia ditaruh di awal dan jadi bahan pembulian apalagi dia dari hewan ini kan kayak iguana gitu kan bentukannya kan berikutnya great makau oh great makau ada disini sih menurutku Oke dan konsep menyerangnya bagus sekali tapi karena bentukannya biasa aja sih kalau konsep nyerangnya aku suka dia manfaatin ekornya lompat gitu kan kalau kita jauh dia pasti ngejar kita dengan cara melompat ini beli sekali nih kemudian great warogi sama aja kayak gini dah langsung green narga kuga gimana ya keren sih keren tapi menurutku green narga kuga kreng ya memang armornya senjatanya sangat berguna tapi secara konsep dia cuma karena dipengaruhi oleh tempat tinggal sih lebih banyak hijau gitu dan dia lebih bisa style di area hutan tapi menurutku kurang masih ada yang lebih lah kalau narga gua berikutnya green plesiod nih kurang green plesiod kurang teman-teman cara menyerang Oke desain enggak berikutnya Grimklaw Tigrex ini baru monster teman-teman punya tangan gila sampai membiru merah nanti kan namanya Grimklaw Tigrex tapi fokus di di tangan itu kan gila tuh punya punya kecerdasan sendiri ya kayaknya ini baru monster berikutnya jipzeros Oke ini kayak bentukan gimana ya jipzeros ini desain oke konsepnya juga oke menurutku yes ini baru monster kepala dia sangat ensien ya bentukannya gitu punya sayap tapi dia bisa pura-pura mati gitu jadi ada sifat-sifat hewannya juga mantep sekali berikutnya halo jen mohran hmm sorry oke aja bedanya warna ya nyerang ya gitu-gitu juga sih halo jen mohran munculnya dia malam hari ya tapi ya tapi secara konsep itu bagus desain kurang kalau bisa dibedain lagi nih mantep sih berikut Wah ini karena udah 41 menit kayaknya aku cut disini buat part 1 ya jadi kita tutup dengan yang ini hahaha hellblade glavenous teman-teman hellblade glavenous ada disini deket dengan saudaranya nih super cool ya hellblade glavenous udah kayak begini apinya makin parah lagi wuhh mantep sekali hellblade glavenous ya saya memang bias sekali kalau ada glavenous oke eh ini karena durasi kepanjangan jadi aku stop recording dulu disini karena nanti bakal ngeditnya susah file-nya bengkak sampai jumpa di part berikutnya untuk tier list monster dengan apa dengan desain dan konsep yang paling keren sepanjang seluruh title teman-teman sampai jumpa di part kedua Terima kasih telah menonton!